Hai tentu proses selanjutnya kita pasang ring tengah atau balok tengah atau sabuk ya nanti di atas kusen kita kasih cor ke nantiasnya benar-benar kuat dan maksimal dan terus setelah ini kita pasang loaster atau angin-angin Nah setelah itu baru kita kasih balok lagi atau ring lagi untuk nantinya untuk dapat ya jadi nanti baloknya tidak kita ada ke teras jadi prosesnya seperti itu oke jangan lupa di like di share komentar di subscribe semoga bermanfaat Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys dan jangan lakukan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys sekarang semua tutorial mau dari pasang keramik mau buat pintu mau ngedak atau mau segalanya ada di sini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys disimak kita terus guys videonya memperbaiki kamar Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini proses selanjutnya kita pasang ring tengah atau sabuk tengah ya guys jadi di atas kusen kita kasih ring besi nah ini untuk bagelnya ukurannya 6x15 nah nanti untuk jadi cornya sekitar dari atas kumbung itu nanti bisa 15 sampai 18 cm sampai 18 cm nah caranya seperti ini guys nah yang sudah jadi ini pojok nih ruwet pol nah ini mau melepas lagi ini sudah nggak mungkin guys caranya sudah sangat-sangat luar biasa ruwet ya dijamin kuat pokoknya kalau pakai teknik seperti ini pol mantap oke jangan lupa di like di share komen dan di subscribe saya harap semoga bermanfaat just oh like yeah ya oke jadi kalau tanahnya gerak itu wajib pakai sabuk pengaman ya guys itu wajib kalau di daerah pegunungan tanahnya enggak gerak itu cukup pakai ring atas sudah cukup jadi kalau tanah gerak harus pakai sabuk tengah supaya penampar kuat dan maksimal Oke terima kasih sudah bergabung jangan lupa di-like di-share comment dan di subscribe semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang kita pasang di atas ya guys ini sudah naik andang jadi sudah ada ring tengah terus kita naik lagi nanti ring atas langsung lunas sampai besi ini ya guys jadi besi besi ini nanti cuma sisa 18 cm untuk coring seperti itu caranya jadi nanti untuk tali belantar kita buat kali lagi nanti di ringnya biasanya bisa bagus dan maksimal jadi nanti total dari slope sampai ke atas ini total 4 meter tuh ya 4 meter itu utuh terus sama kayunya nanti kalau 10 cm berarti 4 meter 10 cm jadi seperti itu oke karena rumah seperti ini harus menyesuaikan tingginya supaya kelihatannya lebih manis dan lebih oke oke semata videonya jangan lupa di-like di-share comment dan di subscribe semoga bermanfaat Oke guys untuk proses pemasangan sudah hampir finish ya ini masih tinggal 22 pasangan lagi guys 2 pasangan lagi nah dih dari bawah ya nanti dari bawah sampai ke atas itu 4 meter terus untuk kode-kode nya nanti kita hitung lagi jadi kita pembagiannya harus pas bersama biar nanti seimbang dan rapi dan tampak bagus kalau dari depan dari samping juga bagus ya di seperti itu guys nanti oke semangat videonya jangan lupa di-like di-share comment dan di-share ini panasnya luar biasa panasnya luar biasa sangat luar biasa Oke terima kasih sudah bergabung sekali lagi yang baru bergabung silahkan di-like di-share comment dan di-subscribe oke guys untuk pemasangan sudah hampir lunas atau selesai untuk sisi kanan ya untuk sisi kanan sudah selesai itu tingginya 4 meter lunas sampai kering jadi nanti sampai kayu kalau kayunya 12 cm jadi 4 meter 12 cm tapi kayunya cuma 10 ya 4 meter 10 cm oke semangat videonya lupa di-like di-share comment dan subscribe dan terima kasih sudah menonton video iniન frequently ya love it 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.3 1.5 2.5 3.4 oke guys prosesnya pasang di sisi kiri tadi di sisi kanan sekarang di sisi kiri di kiri-kiri kanan dulu baru belakang terus baru tengah depan itu ada cornya lagi ke cor untuk teras sedap nantinya jadi harus dicor untuk rendak terus naik lagi ring atas jadi cornya ada empat yang di depan guys Oke di simak terus videonya jangan lupa di like di share comment dan di subscribe semoga bermanfaat memprosesnya seperti ini guys obviously it quite hot aku p database selamat menikmati selamat menikmati